Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Baik? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Teman-teman dalam kesempatan ini saya akan bercerita tentang salah satu kisah dari Nabi Allah Ibrahim alaihi salam Cerita ini berjudul Asal Mula Idul Qurban Dikisahkan setelah sekian tahun di rumah tangga Nabi Ibrahim dan Sarah tidak dikalunia seorang anak pun Pada suatu hari terjadilah bercakapan antara Nabi Ibrahim dan Sarah Istriku yang aku cintai Usia kita semakin berkurang Aku pun sudah merasa menua Ingin sekali aku memiliki keturunan Yang telah bisa menguruskan perjuanganmu Untuk berdakwah di baris dunia bumi Allah ini Benar suamiku Namun sepertinya Allah belum mengizinkan aku untuk mengandung anakmu Dan tahmilah istrimu Siti Hajar InsyaAllah aku rela yang mengandung anakmu Yang telah akan meneruskan keturunanmu Dan dakwah Islam Akhirnya Nabi Ibrahim pergi menemui istri keduanya Yang itu Siti Hajar Beberapa bulan kemudian Nabi Ibrahim mengajak Siti Hajar menemui Sarah Alhamdulillah Siti Hajar menemui Siti Hajar menemui Siti Hajar menemui Siti Hajar Ia mengajak Siti Hajar pergi Sambil memegangi perutnya yang sudah membesar Siti Hajar berjalan mengikuti Nabi Ibrahim Akhirnya sampai lah mereka di Mekah Ismail pun lahir Namun hanya sebentar saja Nabi Ibrahim menemani Siti Hajar dan Ismail Setelah itu ia akan meninggalkan mereka berdua di lembah yang tandus tiada air Yang terlihat hanyalah batu dan pasir kering Siti Hajar menangis sambil memutihkan maju Nabi Ibrahim kuat-kuat Namun Nabi Ibrahim tetap meninggalkan mereka Sebelum pergi ia berpesan Bertawakanlah kepada Allah yang telah menentukan kehendaknya Percayalah kepada kekuasaan dan rahmatnya Dialah yang memerintah aku membawakan ke sini Dan dialah yang akan melindungi dan menyertaimu di tempat yang sungguh Sambil terduduk lemas Siti Hajar pun menangis Nabi Ibrahim kembali ke rumahnya di Palestina Menemui Siti Sarah Sarah menyampaikan penyesalannya Karena telah menurut Siti Hajar pergi Tidak usah menyesal Itu semua kehendakkan Allah SWT Tidak ada keraguanmu untuk menjalankan kerintahnya Sekalipun harus membawa Siti Hajar Ketempat kosong di tengah patung pasir Kata Nabi Ibrahim Sementara ini keadaan yang menyedihkan Terjadi pada Siti Hajar dan Ismail yang sudah kehabisan bekal Siti Hajar kebingungan karena air susunya pun tidak keluar Ismail merontak kehausan sambil menjejak-jejakkan kaginya Siti Hajar yang juga menahan lapar Tidak sambut lagi mendengar tangisan anaknya Yang semakin lama semakin habis Siti Hajar memutuskan untuk pergi mencari air Ia berlari ke bukit Sava Bukit terdekat dari tempatnya berbunyi Namun setelah sampai di bukit itu Ia tidak melihat seorang pun Dan tidak menemukan air Ia kemudian berlari menuju bukit yang lebih tinggi Yakni bukit Marwar Di bukit tersebut Ia juga tidak menemukan apa-apa Tanpa putus asa Siti Hajar berlari dan berlari Dari bukit Sava dan Marwar Setelah tujuh kali berlari bolak-balik Dari bukit Sava dan Marwar Dalam keadaan yang lemas dan tidak berdaya Datanglah malaikat Jebrem Yang diutus Allah untuk menolongnya Atas kehendak Allah Tiba-tiba air memancat di antara kedua kaki Ismail Alangkah kembilanya Siti Hajar melihat air yang memancat tersebut Ia berseru Zam-zam, zam-zam Sekarang ia membasahi bibir putranya Terlihat wajah Ismail segera kembali Siti Hajar sangat bahagia Dengan datangnya mujizat dari Allah Yang mengembalikan kesekaran hidup Kepadanya dan kepada putranya Sesudah dibayang-bayangin Oleh bayangan kematian Karena kelapan Nabi Ibrahim yang berada di rumahnya di Palestina Beberapa kali bermimpi menyembeli putra kesayangannya Ismail Untuk memenuhi kehendak Tuhan Akhirnya Nabi Ibrahim pergi Untuk mengunjungi Ismail dan ibunya Yang ia tinggalkan beberapa tahun lamanya Sesampai di tempat istrinya Nabi Ibrahim merasa ragu untuk mengutarakan mimpinya Siti Hajar dan Ismail pun menghampirinya Akhirnya berkatalah ia kepada istrinya Tolong kamu pakaikan anak kamu Ismail Pakainya yang paling baik dan bagus Karena aku akan pergi berziara dengannya Kemudian datanglah setan Untuk memujuk Nabi Ibrahim Hei Ibrahim Kenapa otek kamu menyembeli anakmu Siapa yang akan meneruskan perjuanganmu Allah tak akan melenyapkan agamanya Jawab Nabi Ibrahim Bagaimana tidak lenyap kalau kau menyembelinya Ismail anakmu satu-satunya Ya tetapi aku telah diperintah oleh Tuhan Untuk menyembelinya Kata Nabi Ibrahim sambil mengambil batu dan berpuncak Bismillah Allah Akbar Batu itu kemudian dilemparkan ke setan Dan setan pun menghilang Karena usaha memujuk Nabi Ibrahim gagal Setan mencoba mempengaruhi Siti Hajar Bagaimana kamu hanya duduk-duk saja Sedangkan Ibrahim pergi dengan anakmu Dan hendak menyembelihnya Jangan berdusta Aku tahu seorang ayah tidak akan sanggup menyembeli anaknya sendiri Kata Siti Hajar Suamimu membawa pergi anakmu Sambil membawa tali dan pisang Dia mengira Tuhan yang telah menyuruhnya Menakut itu Jika memang Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan demikian Aku rela mengorbankan anakmu Enggak kau dari sini Kata Siti Hajar sambil mengambil setan dengan batu Kali ini usaha setan gagal lagi Setan pun berusaha menakut-nakuti Ismail Yang sedang dalam perjalanan ke Mekah bersama ayahnya Hei Ismail Apakah kamu tidak takut ayahmu tidak menyembelihmu Jangan berdusta Hai Iblis Mengapa ayahmu tidak menyembelihku Dia mengira Tuhan yang telah menyuruhnya demikian Jika demikian Aku akan menurutinya Dan mentaati perintah Tuhanku Sebelum setan kembali berusaha Ismail melemparkan batu tepat ke mata setan Dan setan pun menggila Hai anakku Sesungguhnya Aku melihat dalam mimpi Bahwa aku menyembelihmu Bagaimana pendapatmu Wahai ayahmu Wahai ayahku Kerjakanlah apa yang dipintahkan Allah kepadamu Insya Allah Ayah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang sapa Nabi Ibrahim Menasa terharu Memiliki seorang putra Yang berbakti kepada orang tuanya Dan ikhlas menyerahkan dirinya Untuk melaksanakan perintah Allah Nabi Ibrahim pun Memeluk Ismail Lalu mengingatnya Dan membaringkannya di lantai Sambil mengasah pisaunya Air matanya menelis Terjadi pertarungan batin Antara ini melaksanakan perintah Allah Dengan percintaannya terhadap anakku Wahai ayahku Lepaskanlah ikatan pari di tangan dan kakiku Agar Allah subhanahu wa ta'ala Tidak memandang aku sebagai orang yang terpaksa menaapi perintahnya Kemudian letakkan pisau itu di lehermu Agar malikat-malikat tahu Bahwa putra Ibrahim alaih salam Telah menaapi perintah Allah subhanahu wa ta'ala Dengan ikhlas Nabi Ibrahim pun Melepaskan ikatannya Sambil memalingkan wajah Ia menekankan pisau dengan sekuat tenaga ke leher Ismail Namun atas izin Allah Pisau itu tidak dapat memotong leher Ismail Hei pisau Engkau mampu membelah batu Tetapi mengapa kau tidak mampu memotong leher anakku Seru Nabi Ibrahim Tiba-tiba terdengar suara malikat Jibril Wahai Ibrahim Demikianlah La ilaha illallah Wallahu akbar Wallahu akbar Wallahu akbar Setelah itu Nabi Ibrahim melaksanakan perintah tersebut Peristiwa ini Peristiwa ini Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!